di pembuatan tropas. Penggerebekan pabrik tersebut berkat informasi masyarakat dan mengamankan pemiliknya, serta membawa barang bukti berupa bahan dasar gula, ketan, ragi, alat memasak berupa wajan, drum, serta jerigen yang diamankan juga di Polres Malang. Tuki Haji alias Pak Ji, 52 tahun, warga desa Sindurujo, kecamatan Kedangan, Kabupaten Malang, diamankan saat reskrim Polres Malang lantaran memiliki home industry, pabrik miras tropas di rumahnya. Selama kurang lebih enam tahun, dirinya telah membuat minuman berbahaya jenis tropas. Berbahan dasar gula, ketan, serbuk ragi, dan air, pelaku menyuling dan hasilnya bisa diundi setelah tujuh atau sepuluh hari disimpan di dalam bunker yang berada di belakang rumahnya. Pelaku menyimpan tropas setelah proses memasak dan drum-drum besar hingga bau dari minuman tersebut seperti tape, barulah dipindah ke dalam bunker. Setelah proses penyulingan selama tujuh hingga sepuluh hari, pelaku bisa menghasilkan sedikitnya 40 liter tropas siap jual ke pengepul di wilayah kecamatan Kedangan, Pagelaran, dan Sumber Manjingwetan. Harga yang dipatok ke pengepul sebesar 15 hingga 20 ribu rupiah per liternya, dan biasanya pengepul menjual kepada pihak ketika bisa mencapai 30 ribu rupiah. Produsen tropas, proses penangkapannya, tropas itu sesenis arak Jawa. Terus proses penangkapannya petugas dapat informasi bahwa terlapor ini membuat dan mengidarkan arak tropas ini. Kemudian petugas langsung mendatangi, langsung menangkap. Setelah itu juga mengembangkan dijual kemana, jadi di empat tempat celum berit, pal, sitiar Jawa, sama segala. Tropas yang kerap menimbulkan korban jiwa di wilayah Kabupaten Melang akan terus diberantas membuatnya hingga akar-akarnya. Apalagi kini jelang perayaan tahun baru yang kerap dijadikan pesta miras anak muda. Pelaku dijerat pasal 204 ayat 1 KUHP tentang barang siapa menjual barang yang membahayakan nyawa seseorang. Subsider pasal 62 Jumtuh 8 ayat 1A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Undang-Undang Pangan pasal 140 hingga 142 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 yang mana ancamannya hingga 15 tahun kurungan penjara. Herul Anwar, JTV